Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita buat jajanan unik dari tepung 500 gram dan sosis dijual 2000an untuk melipah Oke teman-teman untuk langkah awalnya mari kita persiapkan bahan-bahannya Untuk tepungnya disini saya menggunakan cakra kembar 500 gram Kemudian saya tambahkan garam kurang lebih sekitar setengah sendok teh Lalu kita aduk-aduk dulu ya supaya garam dan tepungnya bisa tercampur secara merata Bahan berikutnya saya tambahkan margarin 100 gram Disini saya menggunakan merek Amanda Kebetulan saya beli di grosir harganya sekilo 20 ribu Kalau kita gunakan 100 gram ya sekitar 2 ribuan ya teman-teman ya Kemudian kita tambahkan air kurang lebih sekitar 200 mili Kemudian kita aduk-aduk ya hingga semua bahan tadi tercampur secara merata Oh ya teman-teman karena kita jualnya harga yang ekonomis Jadi saya memilih bahannya juga dengan harga yang ekonomis Tapi kalau menurut teman-teman ingin harga bahan-bahan yang premium ya silakan ya Disesuaikan saja dengan harga jualnya Nah ini setelah setengah kali teman-teman Tandanya tidak ada lagi yang menempel di tangan Kemudian kita istirahkan dulu sebentar adonannya Lalu kita gilas menggunakan rollpin Jangan lupa ditaburi dengan tepung ya Biar tidak mudah lengket Nah ini kita gilas hingga ketebalannya Kira-kira 0,3 sampai 0,5 cm Kemudian kita odeskan dengan margarin pastri atau korset Merik bulion denis pastri Disini saya gunakan 500 gram Saya beli sekilonya 45 ribu Kita gunakan 50 gram saja Jadi termodal 2250 Nah setelah dioleskan secara merata Kemudian kita lipat seperti amplot gini ya teman-teman ya Lalu kita tabur sedikit tepung sebelum kita gilas kembali ya Biar tidak mudah nempel atau lengket Kemudian kita gilas hingga ketebalannya 0,03 cm ya Untuk hasil yang lebih bagus pastikan ketebalannya merata ya teman-teman Setelah ketebalannya merata kemudian kita lipat kembali seperti amplot ya Kemudian kita istirahatkan dulu sebentar kurang lebih sekitar 10 menit Lalu kita gilas kembali hingga ketebalannya kira-kira 0,3 sampai 0,4 cm Kemudian kita lipat kembali teman-teman seperti amplot Kemudian kita istirahatkan sebentar sekitar 10 menit Barulah kita gunakan Atau teman-teman bisa menyimpannya di kulkas untuk stok Tapi sebelum disimpan jangan lupa dimasukkan ke dalam plastik dulu ya Kemudian baru kita simpan di kulkas untuk dijadikan stok Bisa bertahan 3 sampai 4 hari ya teman-teman Ini lebih lama lagi teman-teman bisa menyimpannya di freezer Nah jika kita simpan di kulkas untuk dijadikan stok Sebelum digunakan kita keluarkan dulu Lalu kita biarkan dulu sekitar 3 sampai 5 menit Adonannya supaya agak lembek ya Kemudian baru kita gilas ya teman-teman Nah jangan lupa ditaburi sedikit tepung Biar tidak mudah menempel di roll pin maupun di alas atau mejanya ya Nah ini kita gilas hingga ketebalannya kira-kira 0,02 ya teman-temannya Hingga 0,03 ya Nah ini kalau diukur itu jadinya panjangnya kurang lebih sekitar 60 cm Lebarnya sekitar 40 cm ya Nah setelah merata kemudian kita rapikan ujung-ujungnya Lalu kita potong-potong dengan ukurannya kurang lebih sekitar 1,5 cm Atau teman-teman bisa sesuaikan saja ukurannya ya Nah kemudian kita potong nih teman-teman satu per satu Kita potong menggunakan pisau pastri atau pisau pemotong bisa Atau bisa juga menggunakan pisau yang lima roda ya teman-teman ya Jika tidak punya teman-teman bisa memotongnya menggunakan pisau biasa saja ya Nah lalu kita bagi dua ya teman-teman ukurannya Kita belah Nah ini setelah selesai kulitnya Kemudian kita persiapkan untuk bahan tambahannya Disini saya menggunakan sosis Kita gunakan yang harga ekonomis saja ya teman-teman Sosis sapinya Ini saya beli 16 ribu isinya 24 pecis Saya beli di grosiran ya Nah ini akan kita potong-potong satu sosisnya ini Jadi 10 potong teman-teman atau 10 bagian ya Nanti tidak akan terpakai semua ya Untuk tepung 500 gram ini paling terpakai sekitar 15 sosis Jadi nanti masih ada sisanya sekitar 9 sosis lagi Jadi satu sosis ini saya potong-potong menjadi 10 bagian Untuk rincian bahan dan modalnya Nanti teman-teman bisa lihat saja di kolom deskriptu ya Oke berikut kita siapkan loyang Jangan lupa ditaburi sedikit tepung biar tidak berlengket Lalu kita ambil satu potong adonan Kemudian kita bikin lingkaran Besarannya sekitar pergelangan tangan ya teman-teman ya Kemudian kita susun seperti ini ya Kita saling dekatkan Tiga buah lingkaran Kemudian kita tempelkan sosis di bagian sisi kiri dan kanannya ya Nah kira-kira seperti ini teman-teman Mudah dan gampang sekali kok Kita tempelkan di bagian sisi atasnya sosisnya Biar lebih kelihatan menarik Kalau agak ke bawah takutnya nanti terbenam sama Gulungan kulitnya ya ketika di oven Kemudian kita rapatkan dengan jari seperti ini Nah pastikan dia saling menempel satu sama lain ya Kemudian saya rapikannya teman-teman Oke teman-teman Ini sudah selesai ya dari satu resep jadinya 26 sosis pastri atau sosis motih bunga ya Selanjutnya kita oven saja hingga matang Waktunya kurang lebih sekitar 15-20 menit Kita oven dengan suhu 180 derajat ya teman-teman Oke teman-teman ini sudah matang ya sudah selesai kita oven Waktunya kurang lebih sekitar 15-20 menit Dari tampilannya sangat cantik dan menarik Bisa mengugah selera anak-anak nih ya teman-teman ya Nah sebelum kita kemas kita biarkan dulu agak dingin ya Atau hingga hawa panasnya sudah tidak ada lagi Nah ini teman-teman bisa lihat baru selesai di open atau baru matang itu kulit bagian luarnya itu renyah dan rapuh banget ya Dan ini enak banget teman-teman apalagi dimakan dengan saus sambal ya Renyah di kulitnya lembut di sosisnya Nah setelah dingin kita kemas ke dalam plastik ukurannya 8x10 cm ya teman-teman Kita kemas satu-satu kemudian kita tambahkan satu saset saus sambal Disini saya menyiapkan satu bungkus atau satu pak saus sambal Isinya 25 pieces atau 25 saset harganya Rp7.000 teman-teman Atau teman-teman juga bisa menggunakan saus saset sambal yang harga lebih ekonomis ya Kalau tidak salah saya ada harga Rp5.000 Silahkan disesuaikan saja sesuai seleranya masing-masing Oke masing-masing bungkus Kita tambahkan satu saset saus sambal ya Kemudian kita tutup kemasannya dengan mesin siler Jika teman-teman tidak punya mesin siler bisa menutupnya menggunakan lilit ya Nah ini sudah selesai kita buat jajanannya Dan sudah ready untuk kita jual ya teman-teman Tinggal dititipkan di kantin-kantin sekolah Kantin kantor atau warung-warung ya Nah dari satu resep ini sosisnya cuma terpakai 15 pieces teman-teman Dan ini masih bersisa 9 pieces lagi ya Dari harga Rp16.000 per paknya tadi Untuk perincian modalnya nanti teman-teman bisa lihat saja di kolom deskripsi ya Oke sekarang kita coba dulu ya teman-teman Baru siap di open itu kulitnya ini renyah banget ya Nah ini rapuh Enak dan gurih teman-teman ya Apalagi kalau kita makannya dijodol dengan saus sambal Wah ini mantap sekali teman-teman Enak banget Dan pastinya tekstur kulitnya juga berlapis-lapis nih teman-teman ya Silahkan coba di rumah Tinggal teman-teman bikin kemas Lalu bisa dititipkan di warung-warung kantin-kantin sekolah Kantin kantor ya Bisa untuk dijadikan cemilan di pagi hari maupun di sore hari Dari satu resep jadinya 25 bungkus atau 25 pieces Sosis pastri atau sosis bunga ya teman-teman ya Dengan total modal keseluruhannya yaitu sekitar Rp30.000an Modal per piecesnya jatuh sekitar Rp1200 per pieces Untuk rincian modalnya nanti teman-teman bisa lihat saja di kolom deskripsi Nah untuk harga jualnya teman-teman bisa menjualnya di harga mulai Rp2.000-Rp2.500 Bahkan sampai Rp3.000 ya Silahkan disesuaikan saja sesuai daya jual di darahnya masing-masing Dijual Rp2.000 saja kali Rp25.000 udah jadi Rp50.000 nih teman-teman Apalagi kalau dijual Rp2.500 per bungkusnya Kali Rp25.000 itu jadinya Rp62.500 ya Modal kita cuma Rp30.000 Nah menurut saya ini potensi yang sangat menjanjikan Apalagi belum ada yang jual cemilan ini Oke selamat mencoba Semoga bermanfaat Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh